Wadiah Balat Info Burinyai, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Camat Ciwideng, resmi melantik anwata badan permusyawaratan desa atau BPD sekecamatan Ciwideng, untuk masa jabatan 2024-2026. Acara yang digelar di Aula Kejamatan Ciwideng ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Dan Ramil dan Kapolsek Ciwideng, serta para tokoh masyarakat setempat. Untuk informasi lengkapnya, kita akan langsung menuju lokasi bersama rekan kami reporter Lili Setia Dharma, yang saat ini sudah berada di Ciwideng. Saudara, sebagai anggota badan permusyawaratan desa kecamatan Ciwideng, masa jabatan tahun 2024 sampai dengan tahun 2027. Saya percaya. Wadiah Balat Info Burinyai, Oleh Kejamatan Ciwideng, menjadi tempat berlangsungnya peresmian anggota badan permusyawaratan desa atau BPD, untuk masa jabatan 2024-2026 oleh pemerintah Kabupaten Bandung melalui Camat Ciwideng. Acara ini berlangsung dengan lancar, dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting, baik dari unsur pemerintahan desa maupun dari asosiasi BPD Kabupaten Bandung. Camat Ciwideng, Nardi Sunardi, pada kesempatan tersebut menyampaikan harapannya, agar BPD bisa terus bersinergi dengan pemerintahan desa untuk pembangunan yang lebih baik. Alhamdulillah, acara peresmian ini berjalan lancar. Kami berharap, BPD dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama bekerjasama dengan pemerintahan desa, untuk memastikan program-program seperti RPJM-DES dan APB-DES bisa berjalan optimal. Tugas BPD memang menawasi, tetapi harus bersinergi untuk kemajuan desa. Alhamdulillah, akhirnya hari Jumat ini, Kecamatan Ciwideng bisa melaksanakan peresmian dan pengasahan perpandangan anggota BPD Pasar Bakti 2004-2003. Alhamdulillah, pada sekecepatan ini juga, semua anggota BPD, sekecepatan Ciwideng hadir. Dan hari ini pun, hadir pula langsung Ketua Asosisi BPD Kabupaten Bandung berserta dari Dinas PMD, yang pada sebuah perpandangan ini dari Dinas PMD yaitu Pelakil Kabupaten Bandung. Tadi sudah disampaikan oleh dari Asosisi BPD Kabupaten Bandung, juga oleh dari Habitat Desa, bahwa tugas fungsi pemenang BPD itu harus betul-betul bisa dijalankan. Terutama bisa beriringan, berkerjasama dengan pemerintahan desa. Sekalipun tugas fungsi BPD adalah mengawasi kinerja kemarin desa. Tapi mengawasi kinerja kemarin desa bukan sebagai penyelidik atau penyidik. Tapi bagaimana agar apa yang menjadi tertuang dalam MPJ Kines ataupun APBD, betul-betul bisa dijalankan bersama beriringan dengan BPD. Selain itu, Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Bandung, Firman Syah Lesmana, juga memberikan pandanannya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintahan desa, terutama dalam membangun desa yang lebih baik selama masa jabatan dua tahun ke depan. Selamat kepada rekan-rekan BPD yang sudah dilantik. Kami berharap, dalam masa dua tahun ini, BPD bisa semakin kuat dalam menjalankan tugasnya. Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah desa menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan pembangunan di setiap desa. Selamat dan sukses atas pengukuhan perpanjangan masa jabatan, rekan-rekan BPD sekecamatan CWD dua tahun ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi momentum dalam penambahan masa jabatan dua tahun ke depan. Dekan-rekan BPD sekecamatan CWD diberikan kesehatan, lahir dan matin. Dan bagaimana bisa mengoptimalkan kerja-kerja BPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi BPD. Dan yang tak kalah penting adalah mudah-mudahan dekan-rekan BPD sekecamatan CWD bersinergi dalam rangka membangun desanya masing-masing. Dalam pelantikan ini, Ketua Panitia Pelaksana, Sekcam CWD Aham Rahmat menjelaskan bahwa perpanjangan masa jabatan BPD ini didasarkan pada regulasi terbaru yang telah diundangkan. Pelantikan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur perpanjangan masa jabatan BPD selama dua tahun. Kami melantik semua anggota BPD sekecamatan CWD secara serentak hari ini, termasuk melantik tiga anggota baru yang merupakan hasil PAOE. Kami bersyukur acara berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kecamatan melaksanakan kegiatan pelantikan, peresmian, sekaligus melaksanakan pengukuhan bagi anggota BPD sekecamatan CWD. Dimana bahwa kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang 3 Tahun 2024, bahwa perubahan Undang-Undang 6 Tahun 2014, bahwa untuk BPD itu waktunya diperpanjang. Dua tahun dari masa bakti sebelumnya. Nah Alhamdulillah hari ini sesuai dengan regulasi yang ada dari Undang-Undang tersebut, kami melaksanakan pengukuhan bagi semua anggota BPD di kecamatan CWD. Dan itu diselaksanakan secara serta. Dan Alhamdulillah juga pada hari ini kita melaksanakan pelantikan untuk 3 anggota BPD hasil PAW dan hasil pemilihan. Sekaligus kita melaksanakan peresmian untuk ketiga anggota BPD tersebut. Tidak ketinggalan, Kepala Desa Sukawening Hamdani, Sukmana, juga menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota BPD yang baru dikukuhkan. Serta harapan agar sinergi antara BPD dan pemerintah desa dapat terjalin semakin kuat. Kami berharap sinergi yang terjalin antara BPD dan pemerintah desa semakin erat. Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selamat untuk anggota BPD yang baru dilantik. Semoga sukses menjalankan tugasnya. Pertama-tama kita ucapkan selamat atas pengesahan dan pengukuhan BPD sekecamatan Suidi, periode 2024-2027. Suidi gimana untuk sinergitas dengan BPD sendiri? Ya mudah-mudahan kita berharap, harapan ke depannya mungkin selama dua tahun ini penambahan kita makin sinergitas makin terjaga, silaturahmi makin terjaga, bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing di kecamatan Suidi ini. Wadiah Balat Info Buri Nyai, dengan terlaksananya peresmian ini, diharapkan seluruh anggota BPD di kecamatan Suidi dapat menjalankan tugas mereka dengan optimal, serta membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah desa. Demikian berharap putri, dari langit kawasan Aula kecamatan Suidi, Kabupaten Bandung, saya Lili Setia Dharma, melaporkan untuk dunia. Terima kasih Lili Setia Dharma atas laporannya. Kita berharap dengan terpilihnya anggota BPD yang baru, pembangunan desa di kecamatan Suidi akan semakin maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Wadiah Balat, tetaplah bersama Info Buri Nyai untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya, dan mendunia lainnya. Saya Rara Putri, mohon niri, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!